Intro Nikmatul Maula Berusia 27 tahun, warga Desa Belimbing Kecamatan Besuki Kabupaten Situ Bondo meninggal dunia tersambar petir. Kejadian ini terjadi pada Rabu 28 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa naas tersebut terjadi di rumah orang tua korban Desa Rondo Kuning Kecamatan Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Kondisi cuaca Desa Rondo Kuning kala itu hujan deras disertai kilatan petir. Kapolsek Raksaan Kompol Sujanto mengatakan, peristiwa bermula saat korban hendak masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil wadah penanak nasi. Tiba-tiba petir menyambar rumah orang tua korban. Arus petir mengalir ke instalasi listrik hingga menyebabkan televisi dan FCD hangus terbakar. Menurutnya sambaran petir juga mengenai tubuh korban, sebab kamar korban bersebelahan dengan televisi yang masih tercolok listrik. Sujanto melanjutkan korban lantas terpental akibat sambaran petir. Seketika itu korban meninggal dunia dengan luka memar di bagian wajah dan luka pada pelipis kiri. Keluarga menolak untuk melakukan autopsi dan ingin memakamkan korban secara langsung. Terima kasih telah menonton!